Intro Halo semuanya, nama gue 7Ghost Pada hari ini gue akan mereview produk terbaru dari Betagrip Yang bernama Betagrip Sparta MX Sebelumnya gue sudah mencoba produk Betagrip baru ini Dalam bentuk prototipe sejak 2 minggu yang lalu Dan akhirnya produk ini resmi rilis di pasaran Dan gue mendapatkan kesempatan sebagai orang pertama Yang memberikan review untuk kalian Bagi yang belum tau Betagrip itu apa Betagrip adalah grip extension pada analog Yang fungsinya untuk mendungi karet, analog Dan juga meningkatkan akurasi dalam bermain game Ada beberapa pendahulu Betagrip sebelum seri Sparta MX Yaitu seri Betagrip Revolution dan Betagrip Blue's Eye Yang pertama yang akan gue bahas adalah packaging Dari bagian luar kita sudah melihat bahwa Betagrip kali ini sedikit berbeda Karena tidak lagi menggunakan packaging seperti seri Betagrip sebelumnya Kali ini Sparta MX dikemas dalam sebuah kotak Dimana didalami terdapat sebuah form yang berfungsi sebagai tempat untuk Betagrip tersebut Buat gue hal ini merupakan nilai tambah Karena gue memiliki banyak grip dan seneng menggantar gratis sesuai dengan kebutuhan dalam bermain Dengan adanya form tersebut, gue bisa lebih mengorganisir grip-grip yang gue punya Dari bentuknya secara fisik terlihat sekali kalau Sparta MX mengalami perubahan yang sangat setipikan dari Betagrip sebelumnya Betagrip Sparta MX memiliki dasar plastik yang digunakan sebagai holder di analog controller Jadi tidak akan ada lagi bekas berupa noda hitam yang ditinggalkan pada daerah di sekitar analog controller Tapi tidak berhenti disitu, selain warnanya yang sekarang merah Sparta MX juga memiliki desain modular dimana gripnya dapat diganti dengan seri Betagrip sebelumnya Dan mungkin satu-satunya grip yang menggunakan desain seperti ini Disini menurut gue Betagrip sudah satu langkah lebih maju daripada kompetitornya Baik produk lokal maupun internasional Dan bagi seorang gamer kompetitif, mencari grip dengan ketinggian yang sesuai adalah hal yang sangat penting Sehingga ini merupakan kabar baik karena semakin banyak varian yang bisa kita eksplor Maka semakin besar kemungkinan kita menemukan titik nyaman dalam bermain Sebelum kita membahas performanya, gue yang menjelaskan kenapa ketinggian grip mempengaruhi permainan Sparta MX bisa digolongkan sebagai grip yang sangat tinggi Dan risiko ketika menggunakan grip yang tinggi adalah respon menjadi lambat dan memberikan nilai sensitivity yang baru Ada dua cara untuk mengakali hal ini Yang pertama naikkan sensitivity analog dalam bermain Dan yang kedua beradaptasi dengan sensitivity grip baru tersebut Namun, grip yang tinggi juga memberikan sebuah nilai tambah Yaitu meningkatkan akurasi dan memperluas pergerakan analog Yang artinya akan mempermudah dalam menggelikan analog tersebut Gue akan jelaskan secara singkat melalui infografik berikut ini Yang pertama adalah analog standar yang ada pada controller dengan sebuah dorongan ke titik C Maka analog tersebut akan bergerak ke arah C Yang artinya dengan sedikit dorongan saja Maka analog akan bergerak responsif namun sulit dikendalikan karena ruang geraknya yang sempit Berbeda dengan analog yang menggunakan grip yang memiliki ketinggian rendah Dengan menggunakan sebuah dorongan yang sama yaitu ke titik C Maka analog yang ada pada controller sebenarnya berada di titik D Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan dorongan yang sama Analog masih memiliki respon yang baik Namun dapat dikendalikan dengan baik juga Karena memiliki ruang gerak yang sedikit lebih luas Yang terakhir analog dengan grip yang lebih tinggi Dengan menggunakan dorongan yang masih sama yaitu ke titik C Maka analog pada controller sebenarnya berada di titik E Dapat terlihat bahwa analog bergerak dengan lebih lambat Namun hal ini membuat analog lebih mudah untuk dikendalikan Yang artinya akan meningkatkan akurasi kita dalam bermain Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi grip maka akurasinya akan meningkat Namun pergerakan akan menjadi semakin lambat atau menjadi kurang responsif Yang berikutnya kita akan membahas mengenai performa dari battle grip Sparta MX Gue mencoba Sparta MX di 3 game yaitu Battlefield 4, Battlefield Heartline, dan Destiny Di Battlefield 4, performa Sparta MX sesuai dengan seharusnya Karena battle grip ini dikhususkan untuk menyikatkan akurasi Yang artinya sangat cocok digunakan untuk long range combat Kemudian gue menguji performa Sparta MX di game Battlefield Heartline dalam mode Haze Di sini Sparta MX masih menyaman untuk digunakan Dan recoil dapat gue kendalikan dengan sangat-sangat mudah Material yang digunakan kini sedikit berbeda dari Bullseye dan Revolution 2.0 Namun tetap memiliki kualitas yang baik karena tidak membuat jari mudah slip Yang terakhir gue menguji di game Destiny Dimana map-map yang ada di Destiny adalah map untuk lost quarter combat Awalnya gue mengilas Sparta MX akan sedikit sulit untuk digunakan di tipe map-map Destiny Namun setelah beradaptasi dan menaikkan nilai sensitivity controller Sparta MX dapat menunjukkan performa yang sangat baik untuk si Kishi Namun ada kelemahan yang tidak bisa dihindari dari setiap grip yang tinggi Yaitu akan membuat tangan cepat lelah dan sedikit sakit Di awal penggunaan gue memang merasa tangan sedikit kesulitan beradaptasi dengan grip yang tinggi Namun setelah melakukan penyesuaian selama beberapa jam Gue mulai merasa nyaman dan terbiasa Jadi kesimpulannya, Sparta MX membawa beta grip ke sebuah level yang baru Dimana grip ini semakin memantapkan produknya yang tidak hanya mengutama kenyamanan dan melindungi karet analog Tapi juga sebagai pilihan gamer kompetitif untuk meningkatkan permainannya Karena banyaknya variasi dan kostumisasi yang diberikan Gue sendiri lebih menyukai kombinasi Bullseye di analog kiri dan Sparta MX di analog kanan Karena Bullseye akan membantu gue untuk bergerak lebih cepat Sedangkan Sparta akan membuat aim dan akurasi gue dikendalikan dengan lebih baik Untuk harga dan kualitas yang ditawarkan, Sparta MX menjadi grip terbaik yang ada di pasaran saat ini Untuk gamer kompetitif, setidaknya kalian memiliki satu Sparta MX untuk dicoba dan dibandingkan dengan produk impor Sparta MX membawa grip ke level yang lebih tinggi Bagi kalian yang berminat untuk membeli battle grip Sparta MX, kalian bisa mengunjungi situs resminya di www.betagrip.net Dan gue juga akan membagikan 4 battle grip Sparta MX secara gratis Caranya, subscribe channel youtube gue, kemudian share video ini dan berikan komentar kalian di bagian komen Gue akan memilih pemenangnya secara random pada 12 Juli 2015 Semoga review ini membantu kalian dan seperti biasa, layak ke pro, daya sang hero